Ini apa sih sebenarnya? Abstrak banget gitu loh Mereka itu kayak memperagakan sebuah peran yang oke banget gitu Kalau kamu kuliah hukum ya nanti kamu Kalau nggak jadi notaris ya jadi hakim gitu Halo teman-teman semuanya Kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagas Tres Foro di channel Rio Bagas Oke kembali lagi di segmen kupas tuntas jurusan nih Pemateri sebelumnya atau beberapa jurusan sebelumnya Kita kan sudah menyajikan lumayan banyak jurusan tuh Dan untuk kesempatan kali ini Kita akan masuk ke ranahnya sosum Yaitu jurusan hukum Bersama pemateri kita dari Universitas Diponegoro Yaitu Mas Taufik Gimana Mas kabarnya? Halo guys Alhamdulillah Gimana kabarnya? Baik juga Alhamdulillah disini sehat Alhamdulillah Oke oke Mungkin sebelumnya perkenalan dulu dong Mas Mungkin Mas Dulu Alumi dari mana? Sekarang sudah semester berapa? Sebelumnya Assalamualaikum teman-teman yang nanti penonton Jika bagas Kenalin nama aku Taufik Pidayat Alumni STM Mantawi Angkatan 54 Dan sekarang lagi merempuk Studi di Universitas Diponegoro Jurusan Hukum 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 Dan Angkatan Dulu Perisi 18 Jadi Meser akhir lah Meser tujuh sekarang Luar biasa Kita menghadirkan pemateri yang istilahnya tuh Udah tau banget lah Tentang jurusan hukum ini Soalnya kan Mas Taufik ini udah masuk ke Pasenya Akhir Dalam perkuliahan Jadi Udah tau banget lah Oke Langsung aja nih Masuk ke sedikit pembahasan Mengenai Jurusan hukum ini nih mas Sebenernya Apa aja sih Yang dipelajari Teman-teman mahasiswa Di Fakultas hukum ini Soalnya kan Banyak yang berasumsi bahwa Kalau kita kuliah hukum Kita hanya hafalan Undang-undang doang Terus juga kayak Kita ada Simulasi persidangan Kayak gitu Kayak gitu Kalau Dari Mas sendiri itu gimana nih Sebenernya apa aja yang dipelajari Sebenernya hukum itu Puas banget ya Pembelajarannya Karena kan Kita tau kan Setiap ada manusia Setiap ada masyarakat Itu pasti ada Hukum yang mengikat Gimana pun itu berada Pasti ada hukum Jadi hukum ini kan Tugasnya kan memberikan Suatu Pasian Keadilan Kemanfaatan Tapi kan Ke apa yang dipelajari Itu sangatlah Universal gitu kan Contoh Meskipun Kita di Indonesia nih Pasti ada hukum terkait Indonesia Hukum positif Nggak tahu apa itu Hukum pidana Atau Kita di luar angkasan Kita ada juga Hukum antariksa Atau kita lagi Di dasar laut Nah itu ada juga Hukum kelautan Jadi apa yang dibahas Di hukum itu Banyak banget Baik dari Hukum Dalam definisi Konkret Konkret itu kan Kita bisa melihat Hukum dari Satu aturan Kedangan gitu kan Nah itu dari Segi hukum Konkret Maupun dari Hukum Abstrak Atau dapat Dikkatakan Hukum Jadi Dalam Kategorinya Kategorinya Dibagi jadi dua Hukum sebagai Abstrak Atau hukum sebagai Konkret Kalau konkret itu Banyak Aturan-aturan hukum Itu konkret Mungkin itu ya Sikit mengenai Apa aja yang dibahas Agak Ilmiah juga Oke 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 Tapi mungkin Untuk lebih memperjelas Lagi tentang Apa yang Di pelajari Di hukum ini Mungkin kan Jelas Kayak Mahasiswa kan Ada setiap Makkul-makkulnya Gitu kan ya mas Jadi kayak Mungkin Teman-teman Bisa diberi Penjelasan Seingat mengenai Matkulnya Itu apa aja Gitu Kalau matkulnya Itu di Undip sendiri Kan Kalau di semester awal Itu kita masih Dapat matkul umum Kayak Pancasila Didikan agama islam Baca inggris Olaraga Kalau itu di semester awal Nah setelah itu Nanti kita dapat Matkul pengantar Kayak pengantar ilmu hukum Pengantar hukum Indonesia Pengantar Agrarian Misalnya Intinya pengantar-pengantar Jadi Emang sudah Sudah dari sana Sudah dari sananya Kalau di Secara bertahap Kita Belajari Bertahap dulu Dari penantarnya Setelah itu kita Berbicara lebih tinggi Kayak Tidak ada lanjutan Misalnya Matkulnya aja Dan setelah itu Kita baru di semester Agak Agak Kita baru Berbicara Hukum yang Benar-benar tinggi Yang benar-benar Tidak bisa Dipelajari Lebih langsung Oleh mahasiswa Kayak Tidak Jadi dari kampus itu Sudah Mengkonstruksikan Sedemikian rupa Biar Anak-anaknya Masukannya itu Bisa mengikuti Dengan baik Oke Mungkin Kayak bisa Ditangkap itu Ya Dari teman-teman Mahasiswa Hukum ini tuh Mereka belajar Dari dasar banget Gitu ya mas Dan kayak Mereka ada Tangga-tangganya gitu Dan Setiap tangganya tuh Kayak istilahnya Levelnya semakin naik Gitu Dalam pembahasan materinya Ya Betul Secara sederhana gitu Oke Tapi Kalau menurut Mas sendiri nih Kan Ada jelas Yang namanya Matkul Yang mungkin Kita perlu Extra effort Lebih buat Paham tentang Hal tersebut nih Kalau dari Sudut pandang Mas sendiri Apa nih mas Untuk hal ini Kayaknya aku ada Dua jawaban Jawaban idealis Sama rasionalis Kalau idealis tuh Gak ada mas khususnya Di fakultas Cuma bisa Dibelajari Dari awal Dari ininya Bahkan kita Kayak Dosen kan beda-beda Cara Mengajarnya Jadi kita kayak Bisa tuh Mengantikasinya Tapi Kalau secara realis Matkul yang paling Susah di Pemunjuk itu Jujur Terus apa Tukup Itu baru Aku dapet Di semester Lima Nah Matkul susah itu Kan gak cuman Tergantung Materinya ya Atau Bisa juga Terkaya Dosenya Dosenya Terlalu tinggi Bahasanya Sehingga kita Tidak bisa mengikut Itu juga bisa Tapi Untuk matkul satu ini Memang Tulis banget Karena apa Karena Dari semester Awal pertama Sampai semester Empat Sebelum lima Kita kan sepanjang Hukum Sebagai undang-undang Sebagai aturan doang Kita tuh bisa Ngelihat Hukum itu Itu ada Cuman Kalau Pas di Filsafat Hukum Kita tuh Ngelihat Hukum ini apa sih Sebenernya Astrak banget Kita Ngomongin apa Ngomongin pendapat orang Tapi Kita gak bisa Nerawangnya Nah itu Yang paling usah Di Filsafat Hukum Tapi Setelah itu Setelah kita Nah Tidaknya Oh Filsafat Seperti gini Itu kita Pengen terpacu Pengen Pengen Bajar Jadi Paling usah Untuk Filsafat Oke Menarik juga sih Kayak yang namanya Filsafat Memang kita Lebih keolah pikiran Sih ya Mas Istilahnya Jadi Memang kita Harus Extrive Lebih untuk Paham Seperti itu Nah Terus Mengenai Mahasiswa kan Gak luput Sama yang namanya Tugas Sama praktikum Ya Mas Nah Kalau Teman-teman Hukum Sendiri itu Tugas Dan praktikumnya Itu Ngapain aja Mas Kalau tugas Di Tokotas Hukum Itu sebenarnya Agak dikit ya Banyak tugas Dari teknik Ataupun Itu lebih Dikit Tapi kalau Jenis tugas Itu biasanya Kayak Biasanya Itu paling biasa Buat makalah Buat makalah Atau Ada tugas Yang membuat Perancangan hukum Kita buat Contoh Apa namanya Perundang-undangan Kita buat Perancangan Peraturan Itu nantikan Kita belajar Dari bagaimana Konsideran Isi Bacang tubuh Hingga penuh Ada Itu tugasnya Juga ada Terus Apalagi tadi Sebenarnya Kalau praktikum Dihukum Pasti Kalian tahu Terkait Peradilan Semua Jadi Di hukum Mundip Ada yang namanya Seudora Peradilan Semua Kalau kita offline Kita kan online Sekarang diunding Kalau nanti Offline Itu ada Ruangnya Tersendiri Namanya Gedung Duitigasi Itu Khusus Buat kita Belajar Mengenai Berbagi perang Ada yang Jadi hakim Ada yang Jadi jaksa Ada yang Jadi penutut Umum Pokoknya Itu berbagi perang Dan Kita tuh Nanti belajar Bagaimana sih Ternyata Beracara Di hukum Indonesia Semudarnya Mungkin untuk Praktikumnya Itu ya Untuk Hukum Untuk Oke Oke Mungkin aku Sedikit Berbicara Di sini Aku dulu Mas Pas SMA Itu tuh Pernah mengikuti Pelajaran PPKN Dan disitu Kita melihat Proses Jalanya Persidangan Dan Kayak Impression Dari aku Itu kayak Hakim itu Kayaknya Mereka Tingkatannya Tinggi Jadi Ada yang Itu tuh Kenapa Si hakim Sama Si Yang lain Itu Ada Sebuah Tangga Istilahnya Beda Lantai Karena Si hakim Punya Kespesialan Dalam Hukum Jadi makanya Dia itu Beda Istilahnya Tata nanya Terus juga Kayak Di samping Itu pun Dari Peran Peran Mereka Itu Kayak Memperagakan Sebuah peran Yang oke Banget Jadi Kayaknya Menarik Banget Jadi Kalau bagas Tau ya Kalau dihukum Hakim Itu tuh Ada Silahnya Secara tidak Rampis Hakim itu Tangan Tuhan Jadi Hakim itu Kan yang Pemeriksa Mutus Pemerima Meriksa Dan Mutus Perkaran Nah Kalau Bagas Di setiap Putusan Itu ada Sebelumnya Itu ada Demi ketuhanan Yang Maita Atau di peraturan Itu ada Karena apa Karena itu Mewakili Apa yang Tuhan Sangat Mulianya Hakim itu Dibutukan Diputusan Jadi Emang Karena Hakim kan Sudah Memutus Perkara Konsentrasi Atau Peminatan Tersendiri Itu Biasanya Teman-teman Mahasiswa Terlebih Khususnya Itu Di Undip Mereka Dapat Peminatan Itu Di semester Berapa Dan Peminatannya Apa Konsentrasi Itu Mulai Semester Lima Semester Ganjir Lima Nah Apa Itu Banyak Semester Yang Di undip Itu Mulai Dari Hukum Mas Atau Hukum Dan Masyarakat Serta Hukum Tata Negara Ada Hukum Asimistrasi Negara Ini agak Mirip Terus Hukum Internasional Hukum Acara Dan Bagian-bagian Dasar Hukum Jadi Ada Berapa Banyak Kan Jadi Ini Sangat-sangat Banyak Itu Konsentrasi Oke Tapi Mungkin Aku Sedikit Bertanya Juga Kalau Misal Bagi Teman-teman Yang Ngambil Peminatannya Katakanlah Hukum Internasional Nah Nanti Untuk Tugas Akhirnya Sendiri Juga Lebih Mengarah Ke Hukum Internasional Juga Atau Gimana Soalnya Kan Aku Sedikit Bertanya Ke Pemateri Sebelumnya Dengan Jurusan Yang Berbeda Itu Kayak Mereka Ada Sebuah Keberlanjutan Hal tersebut Mas Kalau Dihukum Ini Gimana Untuk Kayaknya Kalau Jawab Ini Harusnya Kan Dari Semester Satu Sampai Empat Kita Kan Belajar Umum Belajar Hukum Terkait Pengantaran Sebagainya Kita Khusus Harus Memilih Konsentrasi Misal Aku Kalau Aku Ngambil Hukum Acara Nah Nanti Mau Tidak Mau Aku Harus Ngerti Bagaimana Hukum Acara Itu Mendetail Otomatis Kalau Aku Ambil Hukum Acara Berarti Tidak Akhir Yang Aku Kerjakan Berarti Aku Paling Mengerti Hukum Acara Jadi Mengapa Aku Kenapa Kalau Aku Mengerti Hukum Acara Aku Ngambil Hukum Acara Yang Maka Diwajibkan Setiap Konsentrasi Itu Linier Aku Nantikan Hukum Acara Berarti Judul Terkait Itu Berkaitan Dengan Hukum Acara Jadi Itu Harus Dan Prosen Pembimbing Pun Dipilih Dari Tampus Sesuai Dengan Konsentrasinya Jadi Emang Sudah Diwajibkan Terus Ada Suatu Hal Juga Yang Namanya Internship Atau Magang Kayak Bagi Mahasiswa Hukum Sendiri Itu Mereka Bisa Magangnya Itu Di bidang Apa Aja Gitu Sebenarnya Kalau Magang Itu Banyak Mereka Kampus Perdeka Tuh Menyapan Hidupan Kalau Aku Terlalu Itu Magangnya Di bagian Hukum Tata Negara Di Pemerintahan Kabupaten Legal Di Pemda Di Bagian Pemda Ada Bagian Hukum Itu Sebenarnya Buat Teman Ini Kalau Mau Mambil Magang Itu Diharapkan Minier Sama Hukum Konsentrasi Yang Mau Di Ambil Misal Aku Magang Di HTN Tapi Kok Aku Ngambil Hukum Acara Di Ketua Lain Jadi Kita gagal Nyamun Jadi Magang Itu Buat Persiapan Buat Pegas Akhir Karena Nanti Kita Dapat Data Data Dari Magang Misal Harusnya Aku Nih Kalau Ngambil Hukum Acara Menggunakan Pengadilan Negeri Ataupun Pengadilan Data Utan Negara Atau Kejaksaan Atau Dan lain sebagainya Yang ada Peradilannya Yang acara Banget Tapi Kalau Kalian Mau Ambil HP Dan Ambil Yang Di Pemerintahan Biar Dini Gampang Nah Satu Lagi Ini Mas Bagi Teman Teman Yang Mau Ambil Suatu Jurusan Kan Yang Mereka Harus Mempertimbangkan Prospeknya Kedepan Itu Mau Jadi Apa Nih Kayak Gitu Nah Banyak Orang Yang Beranggapan Itu Kayak Kalau Kamu Kuliah Hukum Ya Nanti Kamu Kalau Nggak Jadi Notaris Ya Jadi Jadi Hakim Gitu Nah Sebenarnya Itu Gimana Ini Karena Aku Udah Nyampein Bahwa Hukum Itu Kan Luas Banget Selainya Jadi Kan Otomatis Prospeknya Sesuai Sama Awal Tadi Jadi Hukum Itu Banyak Banget Yang Seperti Bagas Tadi Bilang Haksim Itu Bisa Haksim Jaksa Dan Yang Aku Lihat Tidak Ada Beberapa Orang Itu Linear Sama Konsentrasinya Ada Yang Nggak Nah Kalau Linear Sama Konsentrasi Kan Tadi Banyak Ada 78 Misalnya Aku Ngambil Hukum Internasional Nah Ada Beberapa Yang Berada Di Diplomat Itu Jadi Jadi Konsentrasi Itu Memengaruhi Tapi Nggak Mematenkan Misalnya Aku Hukum Acara Berarti Aku Nggak Bisa Jadi Jadi Rumah Itu Bisa Ajar Karena Konsentrasi Ini Sebenarnya Itu Buat Penyelesaian Tugas Jadi Nggak Mengharuskan Nanti Kerjanya Bagaimana Tergantung Diri Mas Oke Ini Memang Menarik Banget Maksudnya Gini Kita Bisa Katakan Lurusan S1 Ataupun Mahasiswa Yang Udah Lulus Itu Angkanya Dari Perkelas Udah Lumayan Banyak Apalagi Belum Perfakultas Terus Belum Perkampus Dan Banyak Banyak Kampus Di Indonesia Itu Itu Menjadi Salah Satu Pertimbangan Bahwa Ya ampun Nanti Kerjanya Gimana Sedangkan Lapangan Kerja Terbatas Sedangkan Yang lulus Yang daftar Banyak Banyak Maka Seperti Yang udah Mas Topik Bilang Kita Harus Mempunyai Hal Lebih Kalau Keunikan Dalam Diri Kita Yang Menyebabkan Kita Beda Dari Yang Lain Tapi Jangan Khawatir Karena Karena Anak Hukum Itu Kan Meskipun Banyak Segalah Linik Hidupan Itu Pasti Ada Yang Berhubungan Dengan Hukum Kita Di Perusahaan Pasal Pasti Ada Bagian Legislasi Ada Bagian Yang Mengurus Hukum Misal Kita Ada Masalah Dengan Bagaian Hukum Jadi Semua Linik Hidupan Itu Ada Hukum Cuma Kita Nanti Bagaimana Mengisahkan Berhadap Dengan Luar Kan Beda Banget Terus Gini Mas Ada Gak Pesan Atau Wujangan Tersendiri Buat Teman Teman Semua Yang Mau Ngambil Jurusan Hukum Di Universitas Tiponegoro Pada Khususnya Gitu Biar Mereka Juga Lebih Siap Atau Lebih Mempertimbangkan Lebih Untuk Keputusan Ini Teman Tuhan Mau Masuk Hukum Masuk Tok Sekum Undi Itu Kalau Kalian Di SMA Aku Enggak Bukan KKN Aku Enggak Bukan Undang Nah Itu Sebenarnya Jangan Perlu Dikkhawatirkan Karena Kenapa Karena Kita Kuliahkan Bukan Langsung Jadi Nah Kita Kuliahkan Berproses Jadi Kenapa Kita Kuliah Berarti Kita Pengen Belajar Pengen Belajar Apa Yang Pengen Kita Dapatkan Nah Ketika Kalian Gak Paham Terti Karena Sedang Undangkan Banyak Banyak Dari Kemauan Itu Harus Ada Jangan Sampai Karena Kita Tadar Saat Ini Kita Gak Mampu Dan Kita Lihat Pasada Tentang Tentang Itu Jangan Karena Kenapa Kalau Kuliahkan Kita Berproses Kita Selama 4 Tahun Kan Berbeda Dengan SMA Banyak Kali Sabrat Keburukan Treatment Treatment Anciman Anciman Dari Lain Dari Organizasi Dari Kampus Membuat Kita Makin Tertabrak Tertabrak Dan Terbentuk Jadi Jangan Takut Kalau Teman-teman Mau Hukum Dan Partut Di Perhatikan Hukum Itu Gak Harus Afal Undang Undang Kenapa Karena Undang Undang Itu Banyak 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 Setiap Tahun Ada YPMDA Yang Buat Undang Undang Ada Perintah Buat Undang Dari Undang Undang Kayak Misal Di Perkuali Itu Banyak Berkaitan Soal Undang Undang Itu Banyak Nanti Itu Kita Hafal Sendiri Jadi Kita Gak Menghafalkan Undang 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 Yang Menghafal Kita Oke Sebuah Closing Statement Yang Luar Biasa Dari Mas Novik Harapannya Video Ini Bisa Memberikan Sebuah Referensi Lebih Buat Teman-teman Yang Kau Jurusan Di Kampus Untuk Kesempatan Sharing Sharing Oke Buat Teman-teman Mungkin Yang Masih Ada Pertanyaan Kalian Bisa Layangkan Di Komentar Atau Bisa Langsung DM Ke Instagram Mas Topik Disini Jadi Kalian Bisa Personal Untuk Tanya-tanya Oke Terima Kasih Semuanya Bye Bye Bye